Diploma 4 Manajemen Pariwisata, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional menggelar kegiatan penelitian lapangan pariwisata 2021 dan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kendera, Tegalalang, Giyayar. Kegiatan yang berlangsung mulai September hingga Desember 2021 diikuti 48 bahasiswa yang diharapkan bisa merasakan tantangan dan mencari solusi dalam mengelola sebuah destinasi wisata. Acara serah terima penelitian lapangan pariwisata 2021 dan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di kantor Desa Kendera, Tegalalang, Giyayar. Penelitian lapangan pariwisata 2021 dan pengabdian masyarakat diikuti 48 bahasiswa dari program Diploma 4 Manajemen Pariwisata, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Program penelitian lapangan ini merupakan kurikulum mahasiswa Diploma 4 Manajemen Pariwisata semester 7 sebagai upaya mahasiswa untuk dapat mengimplementasikan ilmu dan juga skill mereka dalam hal pengelolaan destinasi wisata. Serah terima mahasiswa penelitian lapangan pariwisata 2021 ini turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Giyayar, Kepala Desa Kenderaan, Ketua POK Darwis Desa Kenderaan, dan Ketua Program Studi Diploma 4 Manajemen Pariwisata. Para mahasiswa akan melakukan penelitian dibimbing oleh 11 dosen pendamping mata kuliah penelitian lapangan pariwisata 2021 tentang sistem informasi geografis terhadap potensi daya tarik wisata di Desa Kenderaan yang sudah diawali dengan studi pendahuluan di bulan September sampai nanti berakhir di bulan Desember 2021. Harapan ke depannya penelitian dan pengabdian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan kami juga bisa belajar mengimplementasikan mata kuliah yang sudah kami pelajari dari semester 1 hingga saat ini semester 7. Melalui kegiatan ini, selain implementasi dari kampus merdeka, anak-anak bisa merasakan langsung bagaimana challenge, tantangan untuk mengelola sebuah destinasi. Sehingga ketika mereka lulus nantinya, mereka bisa memiliki chance atau kesempatan untuk berpikir, inspirasi ya, apakah nantinya mereka akan atau ingin terjun dalam pengelolaan destinasi, apakah ingin menjadi konsultan desa wisata sebagai salah satu capaian dari pembelajaran mereka. Penelitian lapangan pariwisata 2021 dan pengabdian masyarakat mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang dinilai mampu mengembangkan destinasi desa wisata di Kabupaten Gianyar yang diawali dengan peningkatan SDM. Penting bagi kita di desa-desa yang ada di Gianyar ini dan kebetulan kehadiran adik-adik mahasiswa dari IPB Internasional ini mudah-mudahan nantinya bisa mewarnai, menggali potensi kita yang ada di desa Kendran ini, mengembangkannya, dan tentunya yang terakhir bisa memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat kami yang ada di desa Kendran. Program ini sekaligus menjadi implementasi dari kampus merdeka dan mahasiswa pun dapat mencari solusi atas permasalahan dan tantangan dalam mengelola sebuah destinasi wisata. Dari Gianyar, Dewa Partika Ainews, melaporkan.